Beberapa waktu lalu, saya sudah melakukan battle head-to-head antara pop mie pedas kuah dengan mie sedap yang korean spicy soup. Nah, hari ini saya mau coba yang varian gorengnya ya. Jadi ini sudah ada pop mie goreng pedas geledek dan mie sedap. Ini yang korean juga nih, tapi yang goreng ya. Nah, kita coba ya, dan kita lihat siapa pemenangnya dalam battle kali ini. Sudah 4 menit dan sudah saya buang airnya ya. Sudah saya tiriskan nih, jadi sekarang tinggal kita tuang saja bumbunya. Seperti ini ya, kita mulai dari yang pop mie pedas geledek dulu nih. Bisa dilihat, warnanya ini tidak semerah yang sebelahnya ya. Nah, ini agak pucat warnanya. Cuma tidak tahu nih, apakah rasanya akan pedas? Langsung saja saya coba ya. Wow, pedasnya ternyata nyokit ya. Terasa sekali pedasnya. Wow, enak sih. Dan menurut saya, tekstur mie-nya juga lebih apa ya, seperti lebih kenyal gitu dibanding yang kuah kemarin. Rasanya ini mirip apa ya, mirip indomie goreng, tapi pedas. Wow, so far so good ini. Sekarang kita lihat yang ini ya. Bisa dilihat ya, kalau yang ini warnanya itu lebih menggugah selera. Lebih terlihat ada bubuk-bubuk cabai dan lebih merah juga ya. Nah, tapi bagaimana rasanya? Mungkin ini mirip dengan yang Korean spicy, tapi bukan yang cup ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Wow, ini juga enak sih. Cuma rasanya sepertinya lebih gurih yang pop mie ya. Ini walaupun lebih mendok cabainya, tapi menurut saya rasanya itu lebih pedas justru yang pop mie ini loh. Begitu dimakan langsung, wah, terasa sekali. Ini saja saya masih kepedasan karena yang tadi ya, bukan karena makan yang ini loh. Hmm. Kalau itu di mulut langsung terasa membuat bibir juga jadi panas langsung. Wah, untuk yang goreng ini, sepertinya ini cukup ketat ya. Saya agak bingung nih memutuskan. Yang mana ya? Jadi saya coba lagi saja. Saya renungkan dulu sebentar ya. Hohoho. Oke, saya sudah putuskan ya. Dan untuk battle kali ini, pemenangnya adalah pop mie. Wah, overall saya lebih suka rasa yang ini ya. Dia gurihnya lebih terasa, lalu pedasnya juga benar-benar nampol begitu. Cuma memang kalah penampakannya saja, tapi jangan tertipu dengan penampakannya yang tidak medok ini ya. Walaupun tidak terlalu merah, tapi rasanya, hohoho, benar-benar ya. Membuat kepanasan langsung berkeringat ini kepala saya. Baik loh, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di-like ya. Dan share juga ke sebanyak-banyaknya orang yang kalian kenal. Supaya mereka juga bisa ikut mencoba ini. Pop mie pedas geledek ini ya. Dan kalau kalian ada resep, hack, atau makanan-makanan yang kalian lihat online. Yang kalian mau coba tapi ragu. Khususnya yang viral-viral. Beritahu saya saja. Tinggal tulis di kolom komentar dengan hashtag Halo Pak Pipu. Nah, nanti yang menarik akan saya review ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dodoh!